Halo pemirsa apa kabar semuanya para subscriber juga yang baru hadir di gandamayu channel terima kasih selalu saya bilang terima kasih yang sudah selalu dukung selalu menonton video-video saya kali ini saya mau mereview lidah buaya di depan ini saya ada beberapa potong tanaman lidah buaya atau yang disebut bahasa latinnya adalah aloe vera ya jadi semua orang pasti sudah tahu tanaman lidah buaya ya jadi lidah buaya sangat banyak bermanfaatnya terutama buat untuk menyembuhkan luka dan bekas luka juga luka bakar jadi lidah buaya adalah sejenis tanaman obat-obatan yang ditengahnya seperti ini ya seperti lem ini banyak mengandung kandungan kandungan berkat ya banyak bermanfaat juga untuk penyembuhan berbagai macam penyakit diantaranya saya kutip dari beberapa sumber itu bisa membantu membantu menghilangkan anemia ya anemia juga membantu penyembuhan fungsi hati yang bermasalah selain itu juga ada membantu penyembuhan saluran lempedu yang bermasalah membantu atasi radang busi ya radang busi pada gigi ya jadi dengan cara berkumur ya berkumur dengan kandungan yang ada di dalam lidah buaya ini juga bisa mengendalikan kadar gula darah kadar gula darah dan membantu penyembuhan juga penyakit emak penyakit emak bisa juga untuk penderita diabetes menjaga kehalusan kulit dan rambut ya jadi untuk menjaga kehalusan kulit dan rambut itu sudah sering dipakai ya jadi dari berbagai sumber membuktikan bahwa lidah buaya ini sangat bermanfaat untuk penyembuhan rambut bagi para teman-teman para viewer pemirsa bisa memanfaatkan lidah buaya untuk keramas ya karena bisa menyeburkan rambut juga bisa untuk menghilangkan bekas-bekas luka ya jadi untuk menghilangkan bekas luka biasanya kita cari yang kandungan seperti ini kemudian ditempelkan juga di bekas-bekas luka ringan bukan bekas luka yang sudah lama ya jadi bekas-bekas semua luka ringan yang kulit itu berwarna agak berbeda dari kulit yang lain bisa pakai ini untuk menyamakan ya atau luka bakar yang ketika kita bawa sepeda motor ataukah kena-kenal pot bisa pakai aloe vera atau yang bahasa Indonesia nya adalah lidah buaya jadi begitu kira-kira ya Pak Bisa dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dari lidah buaya selain itu juga bisa ditanam di pekarangan rumah karena bentuknya sangat indah bisa dipakai sebagai tanaman hias ya juga bisa mengobati luka tadi sudah ya bekas luka ya jadi kali ini itu berbagai sumber saya kutip bahwa lidah buaya sangat bermanfaat banyak dan banyak pembuktian dari berbagai sumber bahwa lidah buaya itu memang tanaman obat ya jadi kembali saya berbagi dari pengalaman berbagai sumber dari teman terutama spesifik saya kali ini bagikan untuk atasi lambung ya Kenapa lidah buaya bisa membantu penyembuhan penyakit emak karena mengandung kandungan perkat mungkin anti anti dioksidan ya di sini juga mengandung kandungan seperti lem ya jadi ketika kita mengalami mah itu kemungkinan kalau mahnya sudah kronis itu lambung kita terluka kadang-kadang asam lambung pun naik dada menjadi sesak bukan jantung yang bermasalah tapi asam lambung yang naik jadi biasanya luka-luka di dalam itu kalau di luar kita pakai luka ini luka atau luka bakar bisa pakai lidah buaya tapi kalau kita luka di dalam kita bisa juga pakai lidah buaya kayak mah itu mah yang terlalu keras kronis itu berarti lambung sudah terluka jadi bisa pakai lidah buaya juga ada juga teman saya yang sembuh emahnya berkat lidah buaya caranya caranya ini berbagi saya jadi pengalaman teman dan juga saya juga pernah mengkonsumsi lidah buaya caranya sangat sederhana yang saya bagikan hari ini artinya kita belah dulu lidah buaya seperti ini ya kalau teman-teman semua yang ingin membuat jus lidah buaya bisa ditambah madu ya artinya bisa ditambah madu namun saran saya untuk memakai membuat jus lidah buaya ada baiknya pakai air kelapa hijau ya air kelapa hijau jadi seperti ini seperti ini ya kemudian kita siapkan satu gelas ya kita cari yang gininya aja atau pakai sendok boleh ya ya jadi ini di sini ini jadi seperti itu teman-teman ya jadi ini sudah kita kupas lagi kemudian kita kupas lagi ya ya kita kandungan yang di dalam ini kita cari kandungan yang di dalam ini kita cari seperti ini ya jadi seperti ini ya cari yang sebanyak-banyaknya seperti ini kita taruh di sini kemudian kalau sudah banyak ini ya kalau sudah banyak ini bisa di jus ini bisa di jus dicampur dengan madu bisa dicampur madu ya jadi bisa dicampur dengan madu dan airnya bisa pakai kelapa air kelapa muda hijau air kelapa muda hijau ya saudara-saudara semoga ini bisa bermanfaat bisa berguna ya jadi seperti ini bisa cari seperti ini ya ya kita taruh dulu seperti ini ya ya gira-gira seperti itu ini kita bisa pakai banyak ya empat mungkin kemudian kita bisa jus ya tergantung caranya kita jus di blender taruhin madu taruhin air kelapa hijau ya jadi seperti itu jadi cara kedua cara kedua biasanya ini kita bisa cari yang satu ini sangat simpel ini bisa langsung dimakan ya jadi seperti ini ya kita buka kalau yang berani ya kalau yang berani bisa seperti ini udah kita krok seperti ini ya jadi untuk mencegah mah atau simah juga ini bisa ditelan langsung ya 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 biasanya ini agak keluyuran ya kira-kira seperti itu ya jadi hanya dua telanan atau tiga telan bisa itu dimakan langsung kalau yang apa namanya biasa makan mentah itu kalau yang mungkin biar melennya lebih enak itu bisa bisa dipakai jus dicampur dengan madu saya sarankan itu pakai air kelapa hijau lebih bagus ya karena air kelapa hijau itu ada unsur-unsur juga membantu penyembuhan mah selain juga air kelapa hijau dengan kunyit butih atau kunyit normal direbus juga bisa mengatasi penyakit mah namun ini kalau punya tanaman hias lidah goya bisa ditelan langsung ya jadi banyak manfaat juga untuk menjaga kesehatan jantung fungsi hati yang punya kadar darah gula darah besar apa namanya tinggi itu bisa disetabilkan karena disini logikanya disini mengandung sekali seperti perkat jika ada luka-luka di dalam itu diobati ya seperti logikanya kita punya luka di luar pakai udah buaya atau alofira kadang-kadang penyembuhannya lebih cepat kan gitu ya jadi kalau di dalam ini juga campur dengan madu dan air kelapa hijau itu akan lebih menyatu untuk menyembuhan penyakit dalam ya kira-kira sekian dulu terima kasih tips dari saya manfaat dari lidah boya selain juga ditanam di pekarang rumah kita bisa melihat tanaman lidah boya itu sangat indah untuk tanaman hias juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman obat ya untuk menjaga kesehatan obat yang Tuhan mah berarti dan lain-lain sebagainya ya jadi dari berbagai sumber saya kutip banyak manfaat untuk lidah boya namun jaman sisi beda saya untuk penyembuhan penyakit mah lambung jaman misalnya seperti tadi semoga ini bisa bermanfaat semoga ini bisa menjadi apa namanya motivasi juga bagi para pemirsa para teman-teman di seluruh Nusantara juga seluruh dunia jika punya masalah dengan kesehatan atau untuk menjaga kesehatan kita bisa manfaatkan dengan boya selain kita bisa bermanfaat ya oke terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah selalu dukung di video-video saya di gandamayu channel jangan lupa like share komentar ya saya bisa semangat lagi buat karya berbagi banyak hal yang bisa menonton oke oke bersyukur semuanya thank you salam rahayu Assalamualaikum 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 Aneh kebara, merebutin esong, bukan di masyarakat Nanging-anging, bulan dan aman, berkasiat Dan aman, obat Nanging-anging, dan aman, obat, tidak buaya Aneh benar berkasiat Dali-dali-dali da buaya, boyaja buaya darat Aneh kebara, merebutin esong, bukan di masyarakat Dali-dali da buaya, boyaja buaya darat Aneh merebutin esong, bukan di masyarakat O, obat tradisional Uling jaman ipidan, kan terjaman sekarang Baat tradisional, ring jaman ipidan Kan terjaman sekarang, ne bagiang-diang Ni ngeranang bayu niliang, ne bagiang-diang Ni ngeranang kenae galang Dali-dali-dali da buaya, boya buaya darat Oli keparah, merebut dan nesangkan di masyia Ni tanaman lidah buaya, mule seke tanaman obat Ni betar buki, uling ipidan berkasiat Lidali-dali da buaya, boya je buaya darat Ane keparah, merebut dan nesang sampai masyia Ni tanaman lidah buaya, ni bagiang-diang Ni betar buki, uling ipidan berkasiat Lidali-dali da buaya, boya buaya darat Dali keparah, merebut dan nesangkan di masyia Ni tanaman lidah buaya, ni mule teruk di berkasiat Mule tiaman ipidan, mule tanaman obat Lidali-dali da buaya, ni tanaman obat Ni bagiang-diang, ne darbuki berkasiat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton